Intro Ikan koi merupakan jenis ikan yang punya nilai ekonomi tinggi sekaligus sejudi pandang mata Namun supaya anakan ikan koi bisa bebu baik dan cepat besar, tentu ada cara-cara tersendiri yang perlu dilakukan Nah magenta, kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan, tonton video ini sampai habis ya dan temukan jawabannya Tapi sebelum video semakin berlanjut, klik dulu dong tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Kualitas air harus baik Ikan koi dapat tumpu dengan optimal pada air yang memiliki karakteristik keasaman 7 hingga 8 Serta memiliki suhu 20 hingga 25 derajat celcius Jadi pastikan karakteristik air ini selalu terpenuhi Selain itu media pemeliharaan koi juga harus terjaga dengan baik Hal ini perlu dilakukan agar air tetap bersih dan oksigen bisa masuk lebih optimal Satu hal yang perlu diperhatikan, kualitas air yang baik bukan selalu berarti air berwarna bening Beberapa pembeli daya berangkapan bahwa air yang bersih adalah air yang bening Sehingga mereka kerap memasukkan bahan kimia ke dalam kolam Padahal magenta sel tersebut justru akan berdampak buruk pada pertumbuhan ikan koi Idealnya kolam pembesaran ikan koi justru berupa kolam lumpur dengan adanya lumpur Bayu pun dapat terlindungi dari sengatan matahari sekaligus mendapat filter amonia alami Pemberian asupan gizi yang tepat Agar ikan koi tumbuh besar dengan cepat, pastikan asupan gizi mereka terpenuhi dengan baik Ikan koi yang masih muda memerlukan zat protein lebih banyak agar mereka dapat tumbuh dengan optimal Karenanya tidak di memberi makan secara asal-asalan pada ikan Koi merupakan jenis hewan omnivora sehingga pakan mereka sebetulnya tidak sulit untuk dicari Dan beberapa jenis pakan koi yang kerap diancurkan Di antaranya adalah bayam, kangkung, alga, udang laut, hajing sutra hingga ramah roti Berikan variasi makanan pada ikan agar seluruh kebutuhan nutrisinya terpenuhi Ikan koi pun dapat diberi makan 2 hingga 3 kali dalam sehari Sehingga diberi makan yang sesuai, ada baiknya magentrum beri mereka suplemen berupa vitamin Supaya kesehatan mereka tetap dijaga Karakteristik kolam yang sesuai Magenters ikan koi bisa tumbuh dengan baik loh apabila mereka merasa bahagia Salah satu caranya adalah dengan membuat kolam yang ideal bagi mereka Sekar koi setidaknya perlu tinggal di dalam kolam yang memiliki dimensi panjang, lebar dan tinggi 3 kali lipat lebih besar dari tubuhnya Hal ini perlu dilakukan supaya mereka tidak kesulitan dalam bergerak Bagaimanapun pada dasarnya ikan koi merupakan perenang yang antif Selain itu pastikan supaya tepian kolam, ikan permukaan air memiliki jarak sekurang-kurangnya 30 cm Untuk menghindari koi terkempas ke darat bila mereka melompat ke luar air Semakin besar ukuran kolam maka akan semakin bagus bagi koi Selain itu penempatan lokasi kolam juga tidak bisa dilakukan sebarangan yang magentrum Ikan koi dapat tumbuh dengan warna yang bagus apabila mendapat kadar cahaya matahari yang cukup Karenanya beberapa kolam ikan koi diberi penuduh alami berupa pepukumanan, tanaman air, ataupun memiliki gasebo di atasnya Di alam liar, koi hidup di aliran air yang deras Untuk itu magentrum juga perlu mempersiapkan supaya air pada kolam koi juga memiliki sirkulasi yang baik Kolam yang tidak dilengkapi sirkulasi air sama sekali hanya akan membuat koi stres dan juga mati Gimana magentrum bisa diaplikasikan ya? Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton